Intro 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 Ya udah Kita buka pertanyaan ya Silahkan silahkan Bunda siapa yang mau nanya Bunda Silahkan Silahkan Bangga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Perkenalkan nama saya Ibu Solihat Dari Majelis Ta'lim Al Barokah Al Barokah ya Maaf ya Al Barokah pada taqwa juga A Cuarhat yuk Hai yuk Ini A Mau tanya Gimana solusinya ya Suami saya kan Suka mancing Mancing Iya Seru nih seru Mancing Suka mancing Mancing apa Bu? Mancing ikan Mancing beneran Coba kisah dikit Bu Mancing Suka mancing Ya suka mancing Pulang pagi Paginya baru pulang Bawa hasil Kalau misalnya Dapat Bawa hasil Kalau gak dapat Tapi suka dikasih sama anak Tapi gak suka sih Kalau ikannya Oh gitu Iya Yang keberatan dari ibu Ada apa? Gak suka Gak suka mancing Gak suka lah Sekali gak suka mancing Tapi Ibunya Bapak suka Ya diarin gitu Aduh kesel Aduh kesel Kenapa? Yang bikin kesel apa? Dari pagi Mengeliat itu Mancing Yang mana kalau ada Dapet ikannya Hmm Kadang-kadang dapat Kadang-kadang gak Kata ibu Cuma gitu buat bapak mah kesenangan Iya Sampai gitu Sambil ngalamun Bisa ganti istri gak sih ini Gitu kan ibu Oke Nah Daripada marah Daripada marah kan mungkin Memperdalam Kecewa ibu Ya Seperti itu Takutnya kan Perselisihannya mungkin Panjang Gitu Gimana Itu kan Di diemin gitu ah Gimana solusinya Sebentar sebentar Daripada marah-marah Lebih baik diem gitu Semberut aja Gitu Saya mau nanya Selain semberut Seperti itu Yang bikin ibu keberatan tuh Apa? Suami mancing Apalagi mancing di tempat Anak sendiri Gak suka ah Kenapa? Daripada Mancing kan itu di kolam Jauh ke masjid Gitu Oh Karena bapak mancing Jadi bapak tidak melakukan apa? Kalau sholat mah ya sholat Mungkin kan jauh ke masjid Sedangkan kalau laki-laki itu Masih dia masih di ayah Ibu Mendingan mancing di tempat Anak ibu sendiri Atau bapak pura-pura pergi mancing Padahal ke yang lain Oh enggak itu juga Enggak suka Iya Mendingan itu aman Masih ada di Diawasi oleh anak Baik Bapaknya punya hobi juga tuh ibu Biar gak senang Lihat ibu terus Iya Betul Ya udah Ya sekalian ini mah Mewakili dari bapak-bapak Dari ibu-ibu yang lain Untuk bapak-bapaknya gitu ya Coba nanya dulu Disini ada yang suaminya juga hobi mancing Gimana solusinya itu ah Sini Sebentar sini Sebentar Kita harus mendirakan aspirasi masyarakat Iya Sini 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 Ibu namanya siapa ah Ibu Tito Ibu Tito Ibu Tito Ibu Tito Ini Suaminya juga hobi mancing Iya Udah lama Udah dari dulu Dari semenjak nikah Semenjak nikah hobi mancing Kalau suaminya mancingnya suka pergi jam berapa? Dari subuh sampai malam Subuh sampai malam Sampai maghrib Sama temen-temennya gitu Iya Oke Tapi mancingnya dimana ibu? Kalau bapak mancingnya dimana? Di rumah tempat anak ibu juga Berarti duetan ya Oke Nah Dari dulu Ibu gimana melihat suami yang suka mancing? Ya Kalau dulu-dulu mah suka kesel juga Tapi sekarang mau Udah nggak Udah nggak Karena kesel juga sama aja ya Iya Pernah dilarang bapak untuk mancing? Pernah Gimana reaksinya? Ya gitu aja Kelejen 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 Dari pada susu luputan ya Iya Tapi memang secara fakta A Mancing itu adalah orang-orang yang nggak bisa maju Iya karena Karena kalau maju kejebur Mundur Bener Bener Iya Ini beda Ini akhirnya sudah ikhlas Sudah pasrah Dan efek buruk yang dari mancing buat ibu apa? Ada tidak? Efek buruk? Maksud Iya maksudnya yang dirasa Ih mancing wae mungkin gara-gara nggak di rumah Gitu Selain itu Enggak Iya iya Kalau ibu apa yang membuat, mengganggu ibu itu apanya Iya seperti itu yang tadi Pengennya Kalau masjid Otomati sholat Sebentar Kalau di rumah sholat ke masjid? Iya Selalu Beda itu saja إلىаются Tapi nggak dari dulu sih Mancing ya enggak Kayaknya bio Kayaknya ada seseorang aja di kolam Ayah biarin lah 我 udah tua itu Dia takut, dia takut, dia takut. Enggak juga ah, enggak juga. Kalau masalah seperti itu mah cuman gimana solusinya untuk meredam kemarahan seorang istri gitu ya. Menggerutuk walaupun enggak marah sama sekali enggak mengucapkan gitu cuman menggerutuk. Itu gimana solusinya ya ayah? Iya, iya, iya. Bunda. Iya. Pasangan kita punya hobi boleh enggak? Boleh. Pasangan kita punya kesenangan boleh apa boleh? Boleh. Bunda sayang jangan egois dong jadi istri. Betul apa betul? Betul. Selama suami itu, mohon maaf ya. Melakukan apa yang menjadi kesukaannya tidak mengganggu kita. Betul? Tidak bikin madhorot untuk kita. Dan tidak membuat dia melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Sokwe. Sokwe. Nafkah ke bunda dikasih enggak? Alhamdulillah. Suami pulang enggak? Pulang. Enggak. Pulang ibu pulang. 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 Ada hasilnya dan kewajibannya dia terpenuhi silahkan aja. Yang tidak boleh mohon maaf suami ngejar yang namanya kesukaan dia tapi lupa dengan kewajiban. Betul? Betul. Mancing. Tiga bulan enggak pulang-pulang. Lupa sama anak istri itu enggak boleh. Betul? Betul. Tapi kalau selama nafkahnya oke, lahir batin aman, suami juga enggak bermain macam-macam. Lebih baik bermain dengan kolam ikan daripada dengan kolam yang lain. Yang ikan nantingan ya. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya. Iya, jadi ibu juga ya doain aja atau suaminya. Biar kelapang dadanya. Malah kalau mau mah ibu tak nemenin. Nah. Itu lebih romantis kan? Itu juga suka diajak daripada panas enggak mau ay. Panas. Ibu jangan egois atau... Temenin aja kalau panas bawa payung. Iya. Ibu panas wah suami saya juga berarti kalau gitu tuh suka aku panas tapi lupa dipayungin. Dipayungin dua gitu. Seperti itu ya. Kalau tadi kata ibu suatu, kalau ibu ikut tuh gini. Eh ayo kita suatu bareng. Duh. Balik lagi gitu. Jadi kan tadi ibu masalahnya suaminya mohon maaf mungkin jadi gak ke masjid. Terus barangkali mungkin diakhirkan sholatnya. Dengan adanya ibu di samping ada pengingat. Berarti harus ikhlas lagi ya ayah. Iya tuh. Terima kasih ya ayah. Bagus. Sama-sama ibu. Sudah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ternyata masalahnya tuh bukan di suami ya. Ternyata masalahnya tuh bukan di suami ya. Bukan. Di kolam masalahnya. Di kolam. Oke oke. Ada lagi yang mau nanya bunda? Ya. Yang ini silahkan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neti. Saya dari Majelis Taklim Motif. Bandung. Ya. Curhat ya Aak. Curhat yuk. Curhat yuk. Ayo. Begini ya Aak. Bagaimana hukum dalam Islam ketika saya selama marah. Tidak bertegur sapa. Lebih dari tiga bulat. Tiga hari. Sama siapa? Sama suami. Diem gitu. Cemberut. Tidur saya kasur. Jadi tipenya baru seberangan. Kalau misalkan kak marah. Saya ngeceh. Tapi langsung hari itu juga beres. Tapi? Tapi kalau suami. Baik. Diem tapi lama. Gitu. Diem tapi lama. Jadi dia sama. Kalau misalkan saya. Lama apanya itu. Lama. Lama. Lama obrolannya gitu. Baik. Nah lama. Ya. Gitu. Jadi Aak. Dia emak kuat. Gitu. Kalau misalkan. Saya doang. Jadi. Saya harus doang. Gitu. Oh gitu. Capek Aak. Capek. Suaminya lama. Ibu jadi capek. Aduh. Ini gimana sih ini tuh. Marahan. Marahannya. 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 Jadi dari hukum Islam. Tiga hari. Tidak bertegur sapa. Gimana? Jadi ibu tuh. Sekasur masih sekasur. Baul. Tidak bertanggung. Tidak bertanggung. Tidak bertanggung. Tidak bertanggung. Gimana? Bunda. Ya. Ya. Ada yang sama dengan ibu ini. Suaminya diam-diam gitu. Ibu dati. Diam-diam pergi ada. Ya. Memang jatahnya kan maksimal tiga hari. Tiga hari itu. Dalam beberapa keterangan. Disebutkan kenapa dikasih jatah tiga hari. Itu ada alasannya. Hari pertama. Untuk nerima kalau kita kesel. Kalau kita marah. Kalau kita kecewa. Manusiawi dong. Ya. Itu hari pertama. Hari kedua. Untuk mencari alasan. Apa yang membuat kita harus memaafkan. Jadi cari alasan. Nah hari ketiga baru kita lakukan. Mau sampai kapan menahan marah itu. Artinya A.A. Jangan sampai dipendam. Apalagi melebihi tiga hari. Kalau suaminya pendiam berarti ibu yang gerak. Wih. Sayang. Tak. Kita ikan. Tak. Ibu terus yang gerak. Wow. Jadi kalau suami ibu pendiam. Ibu juga jangan diem. Ibunya harus apa? Harus gerak. Ibu lebih aksif gitu. Ibu maksud saya. Ya ibu. Kalau suami ibu pendiam. Ibunya harus agak sedikit aktif lah ya. 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 Tidak. Ada. Ya. Mazat.